Back to the Future Back to the Future kedua kali ini, kami mengambil judul underline. Sinema-sinemanya adalah Uji Handoko atau biasa kita panggil Ahan, kemudian ada Hendra Arsono atau biasa kita panggil Hei, dan ada Alwa Tony atau biasa kita panggil Indun. Karya-karya mereka sangat kuat berbasis garis atau line art, tapi dengan karakter yang bermacam-macam. Kemudian saya lihat bahwa ketiga sinema ini bisa membawa sebuah drawing ke level yang lebih lanjut. Saya Indun dan Heihe, diberi kesempatan. Di sini sebenarnya karya-karya awal kita, dari tahun 2002 sampai tahun 2015. Selain itu juga saya terima kasih buat Jirli Indo untuk supportnya bersama dengan ASOS, jadi satu tempat untuk tujuan anak muka. Terima kasih sudah datang ke acara ASOS. Semoga melihat karya di dalam dan membawa sesuatu ketika pulang. Terima kasih. Untuk ASOS, selamat atas pamerannya. Ini ada tiga sineman yang keren. Dan kebetulan yang dua seneman ini cukup saya ikutin dari lama gitu. Hei, sama Han. Oke, itu adik kakak cuman gak mirip. Nah, ini dua seneman ini emang keren banget dan aku udah selalu kagum sama karya-karyanya. Dan mereka seneman muda yang penuh talenta dan cukup diperhitungkan di dunia seni rupa Indonesia. Oke, mungkin perlu digarisbawahi bahwa saya mencatat dua hal. Tentu saja ini menjadi satu hal yang menarik. Yang pertama adalah bagaimana ASOS sendiri sebagai sebuah space. Saya rasa apa yang saya rasakan malam ini sangat dinamis dan juga berbeda dengan space yang ada di Jogja. Saya rasa di sini menawarkan satu hal yang cukup segar dan ada satu gairah yang sangat potensial untuk perkembangan di kemudian hari. Lalu mengenai karyanya sendiri, karya Indun, Hei, maupun Han, saya merasa ini seperti membuat satu ribuan karakter, ribuan wajah dan ribuan identitas. Yang sebetulnya itu menjadi bagian dari manifestasi mereka tentang praktek berkesenian yang cukup menarik karena karakter itu sendiri mengalami perubahan. Seperti hanya kita setiap hari mengalami perubahannya dinamis dengan berbagai macam space yang ada, like space individu maupun juga space kolektif seperti ASOS ini. Ya selamat yang buat pameran. Ini kedua kali aku lihat pameran di sini dan seru banget, maksudnya udah ada punya karakter ya semuanya gitu. Jadi seru aja ngeliatnya. Mudah-mudahan ngarepin eksplorasi yang lain lagi gitu kalau ngeliat pameran-pameran di sini. Itu aja sih. Gua liat keseluruhan pameran ini menarik ya ngeliat dari drawing-drawing dan karakter yang udah dibuat. Raya keren-keren. Kalau gua jujur ini adalah pengalaman pertama gua ngeliat pameran drawing di Jogja ya. Terutama ada beberapa nama yang gua kenal juga dan udah tenar juga di Jakarta. Jadi kalau testimoni gua sih ternyata atmosfer pameran di Jakarta dan Jogja itu cukup berbeda. Itu aja sih. Acaranya bagus, dokumentasi karyanya bagus, terus suasananya bagus. Aan Indun Hendra, sukses. Pamerannya menarik banget, semuanya bagus gitu. Terus semuanya harus dilihat satu-satu gitu, semuanya bagus. Terus suka cara display-nya, bagus mas. Kagum dengan metode display dan pembagian ruang yang dilakukan dalam pameran ini. Tapi khususnya juga aku bisa melihat dan membandingkan karya-karya Hahan, Hehe dan Indun. Misalnya, yang sebelumnya aku tahu ya mereka berada dalam satu kolektif, S-House. Tapi sekarang benar-benar aku bisa membandingkan ketiga karya senyuman tersebut. Dan melihat korelasi diantara ketiga karya itu. Dan bagaimana sebenarnya juga mereka saling berbeda, tapi juga masih berhubungan satu sama lain. Ini menurutku itu yang membuat pameran ini spesial. Buat aku cukup powerful ya, cukup berwarna, cukup banyak yang bisa dilihat. Dilihat dari karya, juga dari senimannya secara personal. Kita bisa melihat perjalanan mereka, karya-karya mereka, dan kerja mereka, salut untuk mereka bertiga, semangatnya kita. Selamat.